Bukan masalah menang atau kalah, tapi perkembangan PSS Leman. Saat ini tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Entah itu dari permainan, dari pemain, tapi supporter menganggap ini tidak baik-baik saja. Nah kemudian teman-teman supporter ini sudah memberi masukan, baik-baik dengan baik-baik, tetapi tidak didengarkan. Makanya puncaknya kemarin mereka meminta keputusan bahwa pelatih dievaluasi. Bahkan mereka minta, ini pelatih dikeluarkan. Statement, pernyataan dari manajemen yang membuat gaduh adalah permohonan teman-teman supporter ini akan kita sepakati, tapi dengan catatan PSS akan pindah homepiece. Nah ini jadi masalah besar, masalah besar. Permasalahannya itu bukan PSS di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi PSS ini milik masyarakat Sleman, sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Bahkan kami pun sedih ada perubahan nyawa di sana. Kok seenaknya mau dipindah? Nah ini kan menyakiti kami. Makanya kami tadi minta secara khusus kepada ibu bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan wakil pimpinan DPRD untuk segera komunikasi dengan manajemen PSS. Ini harus segera, karena saya tidak mau ada pergerakan besar dari supporter. Ini yang nantinya akan membuat semakin gaduh. Terima kasih.